Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya balik lagi sama gua Laudi Wijaya guys sekarang gua lagi ada di Villa Alinsen nih lokasinya di Puncak Bogor nah jadi penginapan itu berada di dataran tinggi jadi kalian bisa lihat sendirilah pemandangannya dari sini seperti apa bagus banget dari atas sini nah jadi kita bakal jalan-jalan bakal keliling sekitar penginapan Alinsen ini dan kita lihat viewnya dia dari atas pakai drone dari sini aja viewnya udah bagus apalagi pakai drone ya kita siapin drone-nya guys let's go nah drone-nya udah ready ya guys Nah gua lagi di sini nih sambil nyantai main drone-nya ada ya ngedrone sambil tiduran gini Oke kita nyalain motornya ini guys kita meluncur nah ini gua lagi ada di hemok ya hemok 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 apa hamok Nah kita sana guys Nah ini gua di sini guys lagi nyantui ya kan sore sore nyantui kita jalan mundur wih ini gua di sini gua di situ guys Nah kita lihat pemandangannya dari atas guys wih Hai mantep kita cek atas lu guys cek ombak hai 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 nah kita full speed ke atas nah ini area vila Alisson nya ya jadi lumayan luas tuh dia paling atas itu ada ada kolam renang nah ini dibawah kolam renangnya itu penginapannya teman-teman nah yang H itu yaitu gua disitu nah jadi ini di atas vila Alisson nya guys pemandangan sekitar hotel Alisson nya dikelilingin gunung-gunung ya buah segar guys hijau semua ya masih bebas dari polusi ini sepertinya guys masih adem nah itu jalan raya jalan rayanya tuh disono jalan puncaknya jadi ke vila Alisson ini tuh masuk lagi guys ke gang ya masuk lagi ke dalam sekitar 1 kg lah masuk dari jalan raya Oke kita turun lagi guys kita turun nah kita mulai dari atasnya guys yo kita lihat dari atas nih dari paling atas vilanya dulu ya Nah ini tuh ada kolam renang di kolam renang disini nah disini kolam renang airnya dingin banget sumpah guys jadi gua kesini anginnya kenceng banget eh anginnya ini anginnya emang kenceng airnya dingin anginnya kenceng wajar sih ya misalnya kita di atas di dataran tinggi nanya parkirannya jadi dari sini tuh kalau mau ke dari kamar ke kolam renang bisa jalan bisa naik mobil kalau jauh ada parkirannya nah kita parkir mobil disini nah di sebelah sana penginapannya tempat tidurnya jadi harus jalan lagi nah disini ada ada taman-taman gitu ya nah ini bagian atas bilangnya nah disini kamar-kamarnya guys nah disini itu kamar-kamarnya dan itu parkiran motor nah ini penginapannya disini bagus ya penginapannya estetik nah gue disini guys penginapannya nah nah gue disini penginapannya kita terus turun ke bawah lagi ya nah penginapannya juga ada yang model tenda-tendak gitu ada model tenda-tendak oke disini ada playground tempat bermain ada trampolin ayunan nah ini tuh di bawah sini cafe ya sama resepsionis nah jadi sebelum nah jadi sebelum kita nginep cek in dulu disini resepsionisnya nah ini parkiran ya nah ini resepsionis nah ini resepsionis oke nah ini ada tulisannya nih nah cek innya disitu cek in cek out terus kita ke bawah lagi guys kita lihat ya ke arah sana ini anginnya gede banget nah oh disini perkebunan ya di luar area penginapannya kebun semua nih jadi di atas guys nah no ini tuh area penginapannya dari bawah sini sampai atas sana dikelilingi sama kebun-kebun pohon-pohon oke kita landing guys oke oke guys sampai disini dulu videonya mudah-mudahan ini jadi referensi gitu kan buat kalian yang pengen nginep di daerah puncak nah ada penginapan atau Villa Alinsen nih oke terima kasih semua yang udah nonton ditunggu next videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih